Setelah berjuang selama 24 jam, tiga narapidana lapas kelas 1 Tangerang yang mengalami luka bakar serius meninggal dunia. Satu diantaranya dimakamkan di TPU Semper Utara dengan diiringi tangis keluarga. Tangis kesedihan juga mewarnai aksi tabur bunga dan doa bersama di rutan kelas 1 Asalem, Bajakarta Pusat bagi 44 warga binaan lapas Tangerang yang meninggal dunia dalam tragedi kebakaran. Isak Tangis Dasri tak terbendung lagi saat jenazah suaminya Hadianto bin Ramli tiba di Musola Rovio Koir, Jalan Lontar 4 Koja, Jakarta Utara, Kabisore. Ibu satu anak ini tak menyangka suami tercintanya akan tewas saat menjalani masa hukuman dalam tragedi kebakaran. Apalagi beberapa jam sebelum kejadian, ia sempat berkomunikasi dengan sang suami melalui sambungan telepon video. Di mata Dasri, Hadianto adalah sosok suami yang baik dan memiliki banyak teman. Hadianto juga sempat mengutarakan niatnya untuk bertobat dan beternak setelah bebas dari penjara. Hadianto sendiri sudah menjalani masa hukuman 3 tahun penjara dalam kasus narkotika dan akan bebas pada 2023 mendatang. Usai disalatkan, jenazah Hadianto dimakamkan di tempat pemakaman umum Semper, Jakarta Utara. Hadianto mengembuskan nafas terakhir pada Kamis pagi setelah sempat menjalani perawatan medis di areas UDK Bupaten Tanggerang, pasca kebakaran lapas kelas 1 Tanggerang, Rabu, Diniari. Luka bakar 80% di sekujur tubuh membuat Hadianto tak mampu bertahan hidup. Tangis kesedihan juga mewarnai aksi tabur bunga dan doa bersama yang digelar ratusan warga binaan dan petugas di alaman rutan kelas 1 Asalemba, Jakarta Pusat, Kamis siang untuk 44 warga binaan lapas Tanggerang yang meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran. Selain aksi tabur bunga di atas keranda mayat, doa bersama juga digelar secara serentak di tiga rumah ibadah yang ada di lingkungan rutan, yakni masjid, gereja, serta wihara. Hingga Kamis kemarin, Polda Metro Jaya bersama Mabes Pori masih menyelidiki penyebab kebakaran di lapas kelas 1 Tanggerang, Banten yang menewaskan 44 warga binaannya. Kepolisian tengah mencari ada tidaknya unsur kelalaian atau kesengajaan dalam tragedi maut itu. Selain uji laboratoris, 22 saksi juga sudah diperiksa baik dari petugas lapas yang berjaga pada saat kejadian, warga binaan yang selamat, serta para pendamping warga binaan. Puslafor Inafis masih bekerja. Masih terus melakukan olah TKP untuk mengumpulkan alat-alat bukti yang ada. Arah ke sana sudah ada titik terangnya, tetapi ini masih akan dilakukan pengujian secara laboratoris. Jadi jangan ada yang berandai-andai. Kebakaran di blok C2 yang terdiri dari 9 ruang tahanan lapas kelas 1 Tanggerang, Banten terjadi pada Rabu Dinihari 8 September 2021. Total korban tewas kini menjadi 44 orang. 5 korban luka berat masih menjalani perawatan di RSUD Kabupaten Tanggerang, sedangkan 72 narapidana yang luka ringan dirawat di poliklinik lapas. Tim Liputan, CNN Indonesia